Juru bicara Brigade Al-Kassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, muncul dalam rekaman audio, setelah dua minggu menghilang. Abu Ubaidah mengumumkan bahwa Brigade Al-Kassam telah berhasil menghancurkan 180 kendaraan militer Israel, sejak berakhirnya gencatan senjata 10 hari yang lalu. Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa ketidakhadiran Juru bicara resmi Al-Kassam mungkin disebabkan oleh cedera atau kematiannya selama perang yang sedang berlangsung di Gaza. Namun setelah dua minggu menghilang, Abu Ubaidah muncul lagi dalam sebuah rekaman video. Abu Ubaidah menyatakan dalam rekaman audio itu, direkam pada minggu, 10 Desember 2023, atau hari ke-65 perang di Gaza. Ia mengatakan pejuang Al-Kassam menyerang kendaraan Israel dengan peluru anti-lapis baja, aliasin 105, peluru, tandum, bom, syawas, dan perangkat, aksi gerilya. Ia pun menyinggung soal narasi-narasi yang dikeluarkan Israel yang menyebutkan adanya penangkapan dan menyerahnya anggota Hamas, hanyalah bualan kaum penjajah Israel. Abu Ubaidah juga menegaskan baik musuh Sionis maupun pendukungnya tidak dapat menyelamatkan sandera hidup-hidup tanpa pertukaran, negosiasi, dan menyetujui syarat-syarat dari pihak Hamas. Selain Brigade Al-Kassam, pertempuran juga terjadi antara Brigade-Brigade pejuang Islam lainnya dengan Israel, di antaranya Brigade Syuhada Al-Aqsa, Brigade Saraya Al-Quds, dan Brigade Abu Ali Mustafa, dan sayap militer PFLP. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!